Pemirsa korban tewas akibat konflik antar desa di Adonara Barat, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi dua orang. Sementara itu empat warga lain terluka dan dirawat di rumah sakit dan puluhan rumah terbakar. Ada 51 rumah di desa Bugalima, kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, rusak dan terbakar setelah diserang oleh sekelompok warga dari desa Ilepati. Akibat penyerangan ini jumlah korban tewas menjadi dua orang. Selain dua korban tewas, empat warga lain terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Konflik antar desa Bugalima dan desa Ilepati diduga dipicu sengketa lahan yang sudah berlangsung sejak lama. Dan setidaknya 19 orang sudah ditangkap dalam peristiwa ini. Kabupaten Humas Polda NTT, Kombespol Arya Sandi mengatakan, Polda NTT telah menurunkan pasukan BKO sebanyak 96 personel, polisi dan juga perimak untuk membantu mengamankan daerah konflik ini. Selain itu, tim trauma healing juga didatangkan untuk membantu warga menghilangkan trauma akibat peristiwa ini. Kemudian ada yang korban, luka akibat tembakan senapan angin dan senjata tajam yang dirujuk ke rumah sakit itu ada empat orang dan dua orang meninggal. Ada 16 orang, 16 orang dengan ada barang bukti tombak, parang, busur, bom pipa, serbuk bom pipa, dan urus senapan angin. Ini barang bukti-barang bukti yang bisa kita lihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.